Intro Om Swastiastu Assalamualaikum Wr Wb Salam, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera Halo sahabat desta, kembali lagi kita pada acara podcast brownies, obrolan manis SMK Negeri 4 Bangli Sebelumnya mungkin penonton pada sasok ya pada produk-produk yang ada di depan kita Jadi disini ada Rujak Bohai yang mana ownernya merupakan salah satu guru dari SMK 4 Bangli ini Dan di depan kita ini ada beberapa produk yang merupakan hasil karya dari Teva Bogadesta Yang mana dibuat oleh siswa-siswi dari jurusan kuliner di sekolah SMK N4 Bangli Pada kesempatan kali ini, kami kedatangan tamu yang sangat spesial Yang mana di tengah kesibukannya dalam mempersiapkan SMK Festival dan juga SMK Expo 2024 3 Rejang 3 di Kabupaten Bangli, Klungkung dan Karangaseng Masih sempat menghadiri acara podcast kali ini Siapakah beliau? Mari kita sambut Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Bangli Bapak Iwayan Suparte SPD MPD Selamat siang Bapak Selamat siang Bapak Selamat siang Sebelumnya saya disini sebagai host pada acara podcast kali ini Mengucapkan terima kasih banyak karena sudah hadir pada acara podcast kali ini Walaupun ya seperti yang kita ketahui Pasti Bapaknya sedang dalam kesibukan untuk mempersiapkan acara kali ini Bagaimana Pak kabarnya? Baik lagi saja Pasti Bapak baik Pak Sangat baik Bila biasa Jadi Pak disini kita akan ngobrol-ngobrol nih Pak Tentang kesiapan SMK Negeri 4 Bangli Dalam sebagai tuan rumah Untuk menyelenggarakan SMK Festival dan juga SMK Expo 2024 Jadi sebelumnya nih Pak Apa sih maksud dan tujuan kita dalam menyelenggarakan SMK Fest dan SMK Expo ini sendiri? Baik sebelumnya terima kasih luar biasa saya mendapat kesempatan untuk hadir Di Bronis ya? Di Bronis ya? Obrolan manis Podcastnya Desta, SMK Negeri 4 Bangli Yang pertama Kalau dari tampilan forecast Saya melihat kental sekali figurnya Pak Mantok kalau yang saya kenal Dari tampilan ruang dan penatanya gitu kan Kelihatan, kelihatan Ini seleranya beliau Kalau tidak salah Nanti silakan ditanya Kemudian yang kedua Luar biasanya lagi Ini digarap dilaksanakan langsung oleh anak-anak Desta Jadi terima kasih untuk pembina Mohon dilanjutkan dengan lebih kreatif lagi dan lebih banyak lagi narasumber yang bisa dihadirkan Baik Terkait dengan apa yang ditanyakan tadi Yakni tentang SMK Fest 2024 Ya maksudnya apa, tujuannya apa, itu sederhana sekarang Jadi SMK Fest ini diadakan Itu adalah untuk ajang apresiasi Apresiasi untuk apa? Untuk potensi diri setiap peserta didik Jadi tidak ada batasan tentang potensi diri yang dimiliki Baik itu di bidang seni Karena ada MLS 2N Di bidang olahraga ada U2SN Di bidang akademis atau kejuruan ada LKS Dan satu lagi di bidang pengembangan kewirausahaan Karena sebagai anak SMK itu ada fiksi Jadi komplit sekali SMK Fest ini Memberikan ruang kepada semua potensi diri Yang ada pada anak-anak untuk dikembangkan Untuk ditunjukkan talenta-talentai Jadi itu Nah yang lain lagi mengikuti Karena disana ada apresiasi Disana ada kesempatan Tidak ada pengharusan-pengharusan Nah itulah sesungguhnya bentuk real Dari nilai merdeka belajar Yang mesti diejawantakan Direalisasikan dalam setiap sekolah Untuk pelaksanaannya sendiri Akan dilaksanakan mulai dari tanggal berapa Pak? Sampai tanggal berapa? Kalau pelaksanaan itu dilaksanakan Terjadwal selama 3 hari Untuk region 3 Bangli Karangasar dan Kelungkung Itu dipusatkan Atau pengelenggarannya adalah SMK Negeri 4 Bangli Jadi terima kasih kepada Distrik Mora Provinsi Bali Untuk kesempatannya kepada kami SMK Negeri 4 Bangli Dipercaya Sebagai Tuan Rumah Penyelenggaran Luar biasa ini adalah tantangan Sekaligus tanggung jawab yang harus kami fikir Dan komitmen kami Kami bertanggung jawab kali ini Dengan kerja maksimal Tentunya bersama Semua rekan-rekan Dari Bangli Karangasar dan Kelungkung Terjadwal dari tanggal 29 Senin 29 Januari 2024 Sampai dengan Rabu 31 Januari 2024 Jadi di awal ada pembukaan Itu kita laksanakan dengan sederhana Tapi makna luar biasa itu yang lebih penting Setelah itu akan ada expo Setelah expo juga akan ada lomba Baik LKS, FLS2N, U2SN Ataupun lomba yang berupa fiksi Ini mengikuti sampai terakhir Kegiatan ditutup di tanggal 31 Januari Berarti 3 hari ya Pak ya 3 hari Untuk region 3 kabupaten kan ada Bangli Terus Kelungkung dan Karangasem Untuk orang yang siapa sih Pak Yang akan membuka acara ini Dari perencanaan kemarin Setelah kami atau kita melakukan koordinasi Dengan distrik total provinsi Dalam hal ini lewat summit-zummit yang Dimimpin langsung oleh Kabupaten Keminan SMK Distrik Tora Provinsi Bali Pak Ura Krishna Maka kami dapat petunjuk bahwa Kami diberikan kebebasan Untuk melaksanakan pembukaan Termasuk menentukan siapa sih yang akan membuka kegiatan Nah jadi dengan demikian dengan petunjuk itu Ijin sekaligus dari distrik Tora Provinsi Kegiatan di SMK Negeri 4 Bangli ini akan dibuka secara resmi oleh Kartistik Tora Kabupaten Bangli Senin 29 Januari 2020 Baik Nah selain persiapan di SMK 4 Bangli Ada sekolah lain gak sih yang menjadi penyelenggara lomba Dan bagaimana persiapan dari sekolah lain Oke baik jelas Karena ada 4 jenis lomba Yang sudah saya katakan tadi Kemudian ada ekspo Nah itu tentunya Membutuhkan banyak Sarana-rasarana Dan kebutuhan lain Karena kompleksnya kebutuhan itu Maka tidak semuanya bisa dilaksanakan SMK Negeri 4 Bangli Contoh Untuk U2 ASN Cabang olahraga atletik Karena di Bangli tidak tersedia lintasan Maka pelaksananya dialihkan Di lapangan umum Amlapura Dan itu kita sudah bersurat Kita sudah berkomunikasi Sudah asisi Yang kedua Untuk cabang olahraga renang Itu kita laksanakan Karena Bangli juga tidak Jangankan SMK 4 Bangli juga tidak punya kolam renang yang Representatif untuk hidup Renang kita laksanakan di Kolam renang tirta Serinadi Kelungkuk Jadi renang di kolam renang tirta Serinadi Kelungkuk Sedangkan karate dan silat Itu kita laksanakan di Pantilan Desa Adat Kumpul Balibanyar Adat Kumpul Dan itu semua kita sudah bersurat Berkoordinasi Asdenkara tidak ada amatan Untuk memanfaatkan Fasilitas itu Nah selanjutnya untuk LKS Ada beberapa Cek mata lomba juga Yang pelaksananya di Sekolah lain Yang pertama untuk Automobil Itu dilaksanakan di SMK Negeri Satu Abang Karangasem Kemudian yang kedua Untuk kesehatan dan kerja sosial Itu dilaksanakan di SMK N Satu Amla Yang ketiga Teknik Spera Motor DBSM Itu dilaksanakan di SMK Negeri Satu Kelungkuk Sedangkan untuk semua lomba Kelompok TK Itu dilaksanakan di SMK N Satu Bangdi Sedangkan kelompok kebangunan Itu dilaksanakan di SMK N Satu Susu Jadi dalam kegiatan SMK VES ini Yang terdiri dari ekspo dan lomba Itu titik kegiatannya ada 7 titik Selain SMK Negeri Satu Bangdi Ada 7 titik di lomba Ya jadi itu Alasan itulah yang menyebabkan ini harus berbaik Kan seperti yang kita ketahui Pak ya Pasti kegiatan ini akan sangat bergensi Dan tentunya memerlukan orang-orang yang profesional Dan juga terpilih Jadi untuk jurinya itu sendiri Seperti apa Pak? Oh iya salah satu komitmen yang kami komitmenkan bersama Dan menjadi keharusan dari pihak instruktura provinsi adalah Bagaimana kegiatan ini terlaksana secara sportif Sehingga kriteria keberhasilan kegiatan Itu suksesnya ada dua Sukses pelaksanaan dan sukses prestasi Sukses pelaksanaan nantinya sportif dilaksanakan Prestasi artinya nanti akan menghasilkan figur-figur pemenang berprestasi Sehingga dengan demikian Penjurian itu sudah dikriteriakan Kriteria juri adalah satu dari akademis Kemudian satu orang dari unsur praktisi Dan satu orang lagi dari unsur profesional Jadi ada tiga juri yang tiga unsur ini harus terjadi Nah Pak setelah lomba ini berjalan Seperti lomba LKS, O2SN, FICSI, FLS2N dan lomba busana adat Kepura Setelah kita mendapatkan pemenang dari kesemuanya lomba tersebut Itu kedepannya akan seperti apa Pak? Oke baik Sebelum ke pemenang saya Fokusnya ke yang di atas meja Silahkan ditimpati bisa Bisa? Silahkan Bapak bisa Bisa santai aja Pak Ini ada semasasif dari bawah ya Kemudian yang menarik Ini karya anak-anak Desda ya? Keren lah Jadi diharapkan Jangan yang produk ini lagi Kalau Desda mau support ya Ini ada produk yang lebih lain gitu Jadi saat kamu ini, saat kamu ini, saat kamu ini Siap Pak Ya Siap Pak Oke Baik Baik Saya sambung ya Kita sambung Pemenang akan kemana Oke Ada satu yang berbeda Dari kegiatan Nah katakanlah ya KHS Ataupun Level S2N Pixi Dan U2SN Tahun ini Tahun ini Distrikora Provinsi Bali Melaksanakan pola region Untuk pertama kali Di Bali yang terkiri dari 9 Kabupaten kota Itu dibagi menjadi 6 region Salah satunya adalah region Di SMK Negeri 4 Bali Relevansinya dengan hasil lomba dan lanjutkan lomba seperti apa Yang pertama Pemenang region nantinya Itu akan Pemenang satu di region Itu akan direkomendasi Atau mendapat tiket Untuk menjadi peserta lomba tingkat provinsi Setelah menjadi pemenang Satu tingkat provinsi Maka sudah mendapat tingkat Untuk ke tingkat nasional Saat lomba di region Itu menjadi tanggung jawabnya sekolah Semua proses persiapan Pembiayaan itu dilakukan Menjadi beban Menjadi tanggung jawab Sekolah satunya Peserta di region Setelah dia menang di region Maka ini bukan lagi menjadi peserta sekolah Tapi menjadi peserta region Sehingga dengan demikian Orang yang memback up anak ini Mendampini anak ini Itu menjadi tugasnya region Setelah dia menang di provinsi Dan ke nasional Itu menjadi tugasnya provinsi Untuk memberikan latihan Persiapan dan sebagainya Jadi alurnya jelas sekali Tiketnya jelas sekali Ada apresiasi Ada penghargaan Untuk prestasi anak-anak Di semua mata lomba Di semua cabang orang-orang Jadi jangan khawatir lagi Tidak seperti tahun lalu Sekolah sudah terbebani saat region Sekolah terbebani saat provinsi Bahkan ke nasional pun Sekolah masih terbebani Nah jadi itulah yang membedakan Jadi ada pembagian tugas yang jelas sekarang Di masing-masing tahapan itu Sehingga anak-anak tidak menjadi korban Akibat tingginya beban Yang dibebatkan kepada sekolah Jadi itu yang kita apresiasi Yang kita sangat-sangat dukung Dari biar sekolah Dan biarkan listrik kota provinsi Yang sudah mulai mengambil alih Keberangkatan peserta ke nasional Jadi sudah secara bertahap Sudah sangat bertahap Pokoknya keren Anak-anak tidak menyiapkan diri Kalau anak-anak mau berpresiasi Sekarang kesempatan Sudah disiapkan Pak, kan kalau misalkan pemerintah Sering menunggkan pendidikan fokasi Siapkan generasi muda Sebagai wira usaha Berdaya saing global Nah kalau dalam lomba kali ini Masuknya di kategori apa? SMK ya SMK itu Tujuan SMK ada tiga Tamatannya seperti apa? B, itu ada B yang B B-nya adalah bekerja M-nya melanjutkan W-nya wira usaha Wira swasta Wira usaha Jadi Terkait dengan SMK VES ini W itu diadopsi oleh Atau ditampung Dalam wadah lomba fiksi Jadi di fiksi itu Lombanya adalah Tentang kewirausahaan Apakah kewirausahaan itu bersifat rintisan Atau baru akan mulai Atau kewirausahaan itu Sudah bersifat pengembangan Jadi usaha ini Adalah usaha yang sudah berjalan Tapi proyeksinya ke depan Seperti apa? Nah itu yang di rumah Jadi di fiksi Pak, sebelumnya dari data Untuk lomba fiksi Saya melihat tidak ada SMK 4 Bangli ini Pak Bagaimana sih tanggapan Bapak Apakah mapel produk kreatif Dan kewirausahaan sendiri itu tidak jalan? Wah kalau ini saya kena tolongan Oke baik Di fiksi kali ini SMK 4 Bangli Dari pandi dia Dari kesertariatan Saya lihat juga benar sekali Bahwa tidak ada peserta dari SMK 4 Bangli Untuk kategori fiksi Saya tanya kemarin ke Wakil Krikulung Itu terjadi diskusi Blah-blah-blah Dan penjelasannya bisa saya terima Dalam artian seperti ini Ada argumen yang bisa saya terima Tetapi Bagaimanapun kami harus akui Ini sebagai bentuk dari sesungguhnya Pola kewirausahaan Pembelajaran kewirausahaan Di Desta itu belum tergantung Tergerak maksimal Harus kami akui jujur seperti itu Untuk apa? Ini saya mengingatkan semuanya Sebagai penelayan saya Mengatakan bahwa penelayan saya Terhadap kondisi ini adalah seperti ini Ini penelayan untuk kita bersama Dan itu adalah tanggung jawab saya Menyampaikan itu Ini koreksi kita bersama Sehingga saya pun Silakan dikoreksi Sehingga harus berpikir pula Bagaimana sih ke depan Kewirausahaan itu Kita belajarkan dengan benar Sehingga saat ada ajak Event seperti ini Anak-anak sudah siap Tidak lagi mereka harus spesial Menyiapkan diri Nah itu Jadi itu Ada beberapa hal yang Memang belum maksimal jalan Kelas kewirausahaan jalan Pola kewirausahaan jalan Tapi belum maksimal Itulah yang kami akan Cari solusi dan jawabannya Si Astung Kare Bukan Astung Kare lagi Saya berharap Tidak ada alasan apapun Tahun depan Si event ini ada Sehingga terdiri Pak Bangli Hadir dalam semua Iya Astung Kare Itu Ya Jadi Mohon maaf Kepada rekan-rekan Kita terbuka saja Evaluasi diri Refleksi diri Kita harus mengakui bahwa Ada evaluasi Yang kita harus lakukan Ke internal Terkait dengan Pola kewirausahaan kita Di Desta Walaupun hari ini Kita sudah melihat Bahwa Desta Menghasilkan produk Yang merupakan ini Nah kemudian punya Kapetaria Punya layanan Home cleaning Yang memang sudah Melayani Jasa layanannya Sampai dimanfaatkan oleh SMK Banking Tetapi dalam kelas kewirausahaan yang lebih real lagi Itu perlu kita darap Terima kasih Sampai jumpa di depan Semoga kerjasama kita bisa meningkatkan Untuk proses ini Nah selain SMK Fest Terdapat juga kegiatan SMK Expo Pak Iya Untuk persiapannya sendiri Di Expo seperti apa Pak? Kalau saja Sekolah itu sudah Melaksanakan Implementasi Kurikulum Merdeka Secara Iyir Itu bukan hanya Bersibatnya Saya kira Expo itu tidak perlu Pergiapan khusus Jadi tidak ada yang khusus Nah kemudian Kenapa? Ini kan pertanyaannya Karena yang dipamerkan Expo itu adalah pameran Yang dipamerkan adalah Produk-produk karyasiswa Saat mereka ngapain? Saat mereka belajar Berarti ini seperti kita Ini sudah Expo Expo dari produk Siapa? Kulinernya Anak-anak Boga SMK Negeri 4 Jadi model seperti ini Nah hanya saja Perlu kita tambahkan sedikit Di sini Produk Pameran itu Bukan saja dalam bentuk Barang saja Tetapi ada kemungkinan Produknya berkaryasai Jadi dalam pameran itu Bisa saja Sekolah menyajikan Layanan jasa A Misalnya layanan jasa Home 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 Cleaning Lengkap dengan detail Biayanya berapa Fasilitasnya yang diberikan apa Jaminannya apa Nah itu kan Bisa jadi dalam bentuk seperti itu Sehingga dalam bentuk apa Resul Nah kalau yang seperti itu Mungkin perlu persiapan Tapi tidak khusus Umum sekali Jadi anak-anak bisa dilibatkan Untuk menyiapkan itu Tidak lagi harus dengan Kembali karya spesial Cukup kamu siapkan karyamu Seperti ini Dari kondisi dan persiapan peserta lomba Dari SMK N4 Bangli Target perolehan yang Bapak harapkan itu seperti apa Pak? Bersepatan dulu ya Target yang Bapak harapkan itu Kalau target itu adalah Harus juara satu Saya tidak pernah menarget juara saya Karena Khususnya untuk peserta lomba Dari SMK N4 Pesat saya adalah Kamu harus menjadi pemenang bagi dirimu sendiri dulu Sebelum kamu menunjukkan orang lain Karena yang paling sulit kamu menunjukkan adalah dirimu sendiri Itu saja sudah jual Jadi Kalau ukurannya adalah satu-satunya penjuara medali Saya tidak pernah menarkirkan Tetapi Logika berpikir saya Kalau mereka sudah bisa menunjukkan dirinya sendiri Maka menunjukkan orang lain itu lebih jauh lebih mudah Sehingga dia pasti akan jual Jadi cara pikir saya seperti itu Jadi kepada teman-teman Yang akan mengikuti lomba nantinya Pasti ini jangan khawatir Untuk juara-juaranya Juara satu, juara dua, juara tiga Yang penting kalian sudah berani mencoba Itu kalian sudah keren Benar Itu ya dengarkan Dengarkan Ini Ya Setuju ya Jadi jangan takut Karena baru tidak akan juara Harus menurutkan diri untuk lomba Bodok Karena kesempatan itu tidak pernah akan memanggilmu kembali Kamu sudah tinggalkan Itu lebih kejam dari pacarmu Karena kamu sudah tinggalkan Terima kasih Bapak Tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang persiapan untuk acara SMK Fest dan SMK Expo Dan semoga acaranya berjalan dengan lancar Sebelum acara ini kami tutup Kami meminta untuk Bapak Menyampaikan closing statement untuk acara pada hari ini Silahkan Bapak 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 Ya ada bicara sebelum itu ya Terima kasih Dari obrolan tadi saya punya Ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan Yang pertama pertanyaannya bagus sekali Itu pertanyaan tadi mewakili Kompleksitas kegiatan SMK Fest ini Yang memang seperti itu Kemudian yang kedua Pertanyaan yang bagus Itu akan semakin hidup Seharusnya Disampingkan rileks saja Ya Jangan terdengar Tidak Cara penyampaiannya pun lebih Ringan Lebih rileks Tidak terkesan Tidak ketakutan atau terempuan Dan bisa dengan pertanyaan susulan lahir Jangan terlalu Tapi tidak apa-apa Bagus Yang ketiga Dalam closing statement ini Saya menyampaikan Satu terima kasih Kepada pembina dan seluruh anak-anak yang terlibat Yang kedua Mengenai Statement saya dalam kegiatan SMK Fest Itu berharap sekali Kerjasama sinergi Antara semua pihak SMK Negeri swasta Kabupaten Melangri Karangasem dan Belunggung Itu akan membuahkan hasil maksimal Dalam kegiatan SMK Fest 2022 Terima kasih kerjasama dekan-dekan semua Kepala sekolah, guru Setelah anak-anak Dari tiga SMK tiga kabupaten Keberhasilan kegiatan ini adalah Keberhasilan kita semua Jika ada terjadi kekurangan Dalam kegiatan ini Maka solusi dan alternatifnya Juga kita pikirkan bersama dan perbaiki bersama Untuk siapa? Untuk kembali untuk kita semua Untuk kapan? Hari ini dan ke depan Terima kasih untuk semuanya Salam sehat dan bahagia untuk semuanya SMK bisa, SMK hebat Fokasi kuat, memuatkan Indonesia Sahabat bronis Demikian tadi Obrolan kami dengan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Bangli Selaku tuan rumah Dari region tiga kabupaten Bangli, Kelungkung, dan Karangasem Semoga kegiatannya berjalan dengan lancar Untuk sahabat bronis Dan seluruh masyarakat Dari tiga region Bangli, Karangasem, dan Kelungkung Kami tunggu karirannya Dan kami undang untuk menyaksikan keramaian SMK Fest dan SMK Expo 2024 Lomba Talenta Siswa SMK dan Expo Produk Teaching Victory di SMK Negeri 4 Bangli Mulai tanggal 29 sampai 31 Januari 2023 Akhir kata saya ucapkan Terima kasih banyak untuk apresiasinya Dan mohon maaf apabila ada kekurangan Akhir saya tutup dengan para Masanti Om Santi, Santi, Santi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam sejahtera Bagi kita semua Sampai bertemu di acara podcast bronis selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih